Seperti yang kita tahu, kalau Anatoli itu sangat kuat Bahkan di konten-kontennya, dia bisa menyamai angkatan bully builder yang badannya itu jauh lebih besar daripada dia Kayak misal deadlift, bench press, dan squat Dan kalau dilihat, badan Anatoli ini juga cukup bagus ya dari segi bentuk Nah, tapi apakah semua kekuatan dan bentuk badan itu bisa dia capai karena bantuan steroid? Dan sebelum kita bahas tentang apakah dia natural atau pakai steroid Yang perlu kalian tahu adalah, memang target awal Anatoli ini pengen jadi powerlifter guys, bukan jadi bodybuilder Jadi hal utama yang dia gejar waktu itu adalah kekuatan Bentuk badan ya, kesekian lah Buat yang belum tahu steroid itu kayak gimana, kalian bisa tonton di video gue sebelumnya Kalau dilihat dari ciri-ciri badannya, misal dari bahunya, trapsnya, lengan, kaki Dari segi bentuk dan otot, di tubuh Anatoli ini masih tergolong normal ya Gak sampai yang benar-benar over kayak gini Dan memang kalau pakai steroid itu salah satu benefitnya Proses perusakan otot sekaligus recovery-nya jadi berkali-kali lipat lebih cepat Dan juga bisa dibilang kayak dapet ekstra tenaga juga Yang mana bikin kita jadi lebih kuat sekaligus stamina-nya juga lebih besar Tapi coba kita bandingkan dengan yang pakai steroid Kita ambil contoh dari bodybuilder ya Misalnya dari kelas men's physics Kayak Ryan Terry misalnya Kita bisa lihat sendiri, dari bentuk dan kondisinya itu bisa sedetail dan sekering itu Yang mungkin bisa dibilang hampir mustahil buat binarga natural sampai kondisi kayak gitu Dan dari kondisi badannya juga gak sampai yang terlalu kering Misalnya kayak Ronnie Coleman Kalau lagi on season, lemak tubuhnya Ronnie Coleman hanya sekitar 0,33% Dan itu hampir atau emang mustahil ya Buat binarga natural sampai di titik itu Dan kondisi itu salah satunya karena bantuan dari steroid Nah, balik lagi ke pertanyaan Apakah Anatoli ini natural atau pakai steroid? Kalau dilihat dari perjelasan gue tadi Dari ciri-ciri badan dan lain-lain Sejauh ini yang gue lihat Anatoli itu natural sih Dan dia bisa mendapatkan badan sebagus dan sekuat itu Ya karena dia udah mulai ularaga sejak remaja Jadi dia melalui proses yang cukup panjang buat dapetin semua itu Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah Anatoli itu pakai steroid atau natural? Coba tulis di bawah kalian di kolom komen sekaligus alasannya Makasih yang udah nonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.